Assalamualaikum Pada kesempatan kali ini kita mau membahas terkait persamaan manning Teman-teman semua juga saya rasa sudah pernah mendapatkan materi terkait persamaan manning ini Untuk jenis saluran terbuka di mata kuliah mekanika fluida 2 Oke, persamaan manning yang biasa kita gunakan Disini berfungsi untuk menentukan kecepatan aliran, dimensi saluran, saluran-saluran terbuka Di depan teman-teman ini merupakan bentuk persamaan manning Dimana V itu adalah kecepatan Sama dengan SO atau slope Pangkat 1 per 2 atau pangkat 0,5 Per N dikalikan dengan A per P pangkat 2 per 3 Apa penjelasan dari semua item-item tersebut akan dijelaskan berikut Persamaan manning sendiri merupakan persamaan yang paling umum digunakan untuk menganalisis aliran air dalam saluran terbuka Persamaan empiris untuk mensimulasikan aliran air dalam saluran dimana air terbuka terhadap udara Terbuka terhadap udara ini maksudnya contohnya seperti saluran Saluran drenase, saluran sewer Itu dia memiliki kontak dengan udara atmosfer Memiliki kontak dengan tidak ada selisih tekanan antara tekanan di dalam pipa dengan di luar pipa Oleh karenanya kita sebut sebagai saluran terbuka Ini disajikan pertama kali pada tahun 1889 oleh Robert Manning Persamaan manning dibangun untuk aliran tunak atau seragam Uniform, steady, state flow Dimana S S disini S disini adalah slope Slope energi Dan S sama dengan HF per L Atau selisih ketinggian atau elevasi Apa namanya Tinggi Selisih elevasi Dibagi Dengan panjang Keseluruhan saluran Dimana HF adalah energy head loss Dan L adalah panjang saluran Energy head loss ini adalah selisih Antara satu titik dengan titik lain Selisih ketinggian antara satu titik dengan titik yang lainnya Untuk aliran uniform, steady Slope energy Sama dengan slope permukaan air Atau sama dengan slope dasar saluran Sedangkan RH adalah Hasil dari A per P Yang dikenal sebagai radius hidrolis Jadi A per P disini Ini bisa juga kita sebut sebagai R Atau radius hidrolis Yang merupakan hasil pembagian Antara A ini adalah luas dari permukaan basah Dan P ini adalah jari-jari hidrolis Jari-jari hidrolis itu jari-jari Bukan jari-jari lingkaran ya Jadi keliling hidrolis Dan N ini adalah coefficient meaning Coefficient meaning Ini nanti ada ketetapannya Apa jenis saluran yang digunakan Dan seperti apa itu Nanti ada ketetapannya Apakah dia terbuat dari Apa namanya Tanah galian Atau terbuat dari beton Apakah terbuat dari plastik Saluran tersebut itu memiliki Coefficient meaning yang Berbeda-beda Nah Ini untuk menentukan Kecepatan aliran Untuk menentukan kecepatan aliran Itu Lambangnya V Atau kecepatan Itu persamaan yang digunakan Persamaan meaning yang tadi Hanya saja dia dibolak-balik saja V sama dengan R Pangkat 2 per 3 Dimana R ini adalah Hasil dari A per P Dikalikan dengan SO Pangkat setengah Atau slope Slope tadi Merupakan HF per L Atau Selisih elevasi Antara satu titik Dengan titik yang lain Dibagi dengan Panjang saluran Dibagi dengan N Jenis Atau coefficient meaning Jenis alirannya Seperti yang ada di bawah ini Nilai and meaning untuk river Surface material and from Dia terbuat dari apa ya Apa namanya Material tanah tersebut Eh material saluran tersebut Terbuat dari apa Ini ada nilai-nilainya Disini nilai-nilainya Nah sedangkan untuk penentuan Debit Dari Aliran Kita juga bisa menggunakan Persamaan meaning Dimana Key itu Sama dengan Satu per N A per P Dikali S Nah Ini Untuk penentuan Dari Key Gitu Atau kalau Mau lebih sederhananya lagi Jika kita sudah Menemukan nilai V Atau kecepatan Dimana Key itu adalah Hasil kali dari Kecepatan Dikali dengan Luasan penampang Jadi tinggal dikali A Dikalikan dengan A Kalau kalian amati disini Ini Lebih mudah V Sama dengan R pangkat 2 per 3 Dikali S pangkat setengah Per N Dikali dengan A Ini akan Ketemu nilai Debit Lalu selanjutnya Manning Menings and Coefficient Nah Persamaan Manning ini Dia tidak lepas dengan Coefficient Manningnya itu Coefficient Manning tadi Sempat dijelaskan Bahwa Adalah nilai Coefficient Dari Jenis material Yang digunakan Misal Disini ada Natural Stream Dia Coefficient Manningnya ini Beragam Ada yang 0,03 Ada 0,035 Ada 0,045 Ini based on reference Atau Material Exavet Earth Channel Disini ada yang Clean Gravel Weedy Stonic Cobless Dia memiliki Coefficient Manning yang Berbeda-beda Pula Jadi Yang membedakan Nilai n itu Adalah jenis material Yang Ada di Saluran tersebut Atau Jenis saluran Dia Banyak Bersih Atau Dia banyak Krikil Atau Banyak batu Atau Banyak batu-batu besar Itu juga akan Mempengaruhi Kecepatan aliran Dan disini Dibuat resumenya Seperti ini Nilai nnya Berbeda-beda Jadi tergantung Jenis salurannya Jadi saluran itu Bukan hanya selalu Dari beton Saluran seperti Kalau kalian tahu Di Kalimalang itu Adalah Saluran Irigasi Yang menggunakan Tanah Tanah digali Jadi saluran Nah itu Dia juga Apa namanya Bisa menggunakan Major reverse Ini Nilai miningnya 0,035 Namun Ini bisa Based on Reference Biasanya Kalau kita Membuat saluran Kita Apalagi menggunakan Material yang Sudah jadi Dia biasanya Atau yang pabrikan Dia biasanya Sudah memberikan Nilai Coefficient Miningnya itu Seberapa Seperti itu Nah ini juga Kalau Non Metals Mining Coefficient Jadi macam-macam Macam-macam Jenis Saluran tersebut Bahkan Ada yang Menggunakan Kaca Ada yang Menggunakan Clay Dan lain sebagainya Ini nilai Nilai miningnya Berbeda-beda Ada yang Menggunakan Aspal Aspal juga Dan lain sebagainya Nah nilai mining ini Merupakan Angka-angka Pendekatan Dan Sebetulnya bisa Diukur secara Detail Namun Banyak referensi Yang memberikan Nilai Coefficient Mining ini Berbeda-beda Sehingga Teman-teman bisa Ambil referensi Dari mana Yang penting itu Credible Bisa dipertanggungjawabkan Itu bisa digunakan Sebagai acuan Untuk penentuan Nilai Coefficient Mining tersebut Oke Itu tadi Tentang Persamaan Mining Namun yang paling Terpenting adalah Nilai ini Penentuan nilai V Sama dengan So Pangkat setengah Per N Dikalikan A Per P Pangkat 2 Per 3 Jadi saya review Sedikit terkait Persamaan Mining ini Persamaan Mining ini Berfungsi Untuk Penentuan Dimensi Dimensi Dan juga Kedalaman Lebar Dari Sebuah saluran Mau saluran itu Berbentuk Seperti apapun Berbentuk Apa namanya Berbahan Kita bisa Menggunakan Persamaan Mining ini Untuk Menentukan Berapa Kecepatan Aliran Nah Kalau misalkan Saluran itu Bagaimana Kalau berbentuk Persegi Berbentuk Lingkaran Berbentuk Trapezium Ini Persamaannya Tetap Menggunakan Persamaan Mining ini Hanya saja Nilai A Dan P Ini Yang akan Berbeda Beda Nilai A Dan P Ini Yang akan Berubah Berdasarkan Bentuk Saluran Sedangkan Nilai N Ini Adalah Koefisien Untuk Nilai Mining Jadi Ini Adalah Yang Membedakan Bahan Dari Saluran Tersebut Sedangkan Kalau SO Ini Atau Slope Ini Yang Membuat Variasinya Adalah Bentuk Kemiringan Dari Saluran Tersebut Mungkin Itu Untuk Pembahasan Terkait Persamaan Mining Nanti Kita Akan Lanjut Ke Contoh Soal Dan Implementasi Dari Persamaan Mining Ini Sekian Dari Saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh